Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di channel sejuta umat baik teman-teman kali ini kita akan membahas terkait tutorial android kali ini aplikasi getcontact jadi balik lagi kita bahas mengenai aplikasi getcontact setelah sekian lama saya tidak membahas lagi mengenai aplikasi ini baik kali ini saya buka aplikasinya terlebih dahulu baik yang saya bahas kali ini adalah mengenai bagaimana cara menggunakan getcontact premium tapi secara gratis bagi teman-teman yang ingin menggunakan getcontact ini secara premium jadi semua fitur-fitur yang pro dapat kita gunakan namun secara gratis langsung saja sebelum itu saya mau perkenalkan apa sih keunggulan dari getcontact premium itu sendiri daripada yang bukan premium nah kita bahas satu-satu baik kali ini kita berada di tampilan awal getcontact seperti berboot jadi di fitur atau kalau layanan siap yang melihat teksa ini tidak aktif karena saya menggunakan getcontact mode gratis jadi ini dibatasi statistik juga dibatasi tapi hanya getcontact premium yang dapat menggunakan baik kita ke menu lainnya baik disini ada menu pemberitahuan proteksi spam nah yang ketiga ini siapa saja punya miliatek saya nah di mode ini hanya pengguna premium yang dapat mengakses fitur ini jadi jika ingin mengakses fitur ini maka kita harus pindah dari mode gratis ke mode premium nanti kita coba buktikan nanti ketika kita sudah menggunakan mode premium statistik nah jelas statistik tidak tidak bisa gunakan karena kita menggunakan mode gratis nah mungkin beberapa fitur lain itu bisa kita oprek teman teman bisa oprek mana yang bisa kita gunakan dengan mode gratis dan mana yang tidak bisa kita gunakan baik langsung saja bagaimana cara menggunakan mode premium tanpa mengeluarkan biaya baik kita langsung saja ke menu getcontact premium nah disini ketika kita menggunakan mode premium maka fitur-fitur yang akan kita dapatkan adalah yang pertama itu ada tidak keadanya iklan kemudian dapat melihat pengunjung profil anda jadi anda dapat melihat siapa saja yang mencari nomor atau tag anda kemudian kemudian masih banyak lagi untuk fitur lainnya baik kita langsung klik aja kita lihat kontak premium baik kita bisa mencoba mode premium ini dengan gratis selama 30 hari setelah 30 hari itu kita akan diingatkan kita akan diingatkan 7 hari sebelum kita akan diingatkan 7 hari sebelumnya ini jadi kita bisa membatalkan kapan saja kita ingin membatalkan langganan ini meskipun kita sudah menggunakan mode gratis langganan ini kita bisa batalkan di playstore nanti nanti saya berikan panggungnya juga baik langsung saja kita klik coba gratis selama 30 hari ini nah disini kita bisa masukkan untuk langganannya apakah kita menggunakan pembayaran dengan pulsa ataupun dengan cara light nah disini saya menggunakan pulsa jadi lebih efisien lah jadi disini kita bisa lihat dari tagihan main datang jadi mode premium ini kita mulai dari hari ini hingga 24 november berakhir jadi uji cobanya gratis selama 30 hari kalaupun kita ingin membatalkan langganan tersebut maka kita harus membayar 29.000 rupiah perbulannya ditambah pajak sejaknya saya gak tahu nanti di klik langganan disitu langganan ini bisa dibatalkan kapan saja pada langganan di google play untuk membatalkannya kita bisa atur di aplikasi google playstore baik kalau sudah dipahami kita langsung klik saja langganan dan dibintang untuk memasukkan password email dan verifikasi baik di bagian sini kita bisa memilih ataupun lain kali saya pilih lain kali saja dan selesai disini saya pilih tidak saja baik setelah verifikasi get contact premium kita akan melihat tampilan menu seperti ini ini adalah tampilan menu beberapa pilihan tarif yang tersedia mulai dari tarif 1 sampai tarif 10 kita tidak usah menggunakannya kita kembali di bagian pencarian di bagian pencarian ini statistik yang awalnya tadi tampil tapi belum sekarang tidak ada karena kita sudah menggunakan mode premium apa saja kelebihannya kita coba di bagian lainnya kita bisa melihat siapa saja yang melihat text saya kita coba masuk disini karena kita belum baru menggunakan mode premium ini maka tampilan disini masih 0 kemudian kita coba di bagian listrik saya rasa statistiknya belum ada juga karena kita baru menggunakan mode premium baik batasan pencarian disini jenis langganan sudah berganti dari gratis ke premium sesuai jenis saya untuk membatalkan langganan dari mode premium ini yang gratis selama 30 hari kita bisa masuk di playstore kemudian kita klik di bagian sini profil kita kemudian kita masuk di bagian pembaharan dan langganan kemudian pilih langganan nah di bagian langganan ini ini ada satu aplikasi langganan yang aktif yakni get contact new premium pembaharan berikutnya 29 ribu pada 24 november jika ingin membatalkan pada tanggal 24 november itu ataupun satu hari atau dua hari sebelumnya kita bisa masuk di webstore ini lalu masuk di bagian sini langganan lalu kita klik get contact lalu kita pilih batalkan langganan karena saya baru menggunakan mode premium ini baru berlangganan maka saya tidak usah batalkan dulu ya nanti saya coba dulu mode premium setelah 30 hari setelah gratis baru satu hari sebelum batas akhir mode gratis selesai saya batalkan langganan ini baik sekian dikira kali ini semoga bermanfaat jika ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh